Oke YouTube guys, semual lagi bersama saya, DickingTai Channel Jadi video kali ini gue mau kasih tau gimana sih caranya dapetin karakter krono, bundlenya, dan hadiah-hadiah lainnya yang kayak disini guys ya Kita bakal coba, nah yang ini guys ya Kalian bisa lihat disini ada cyber bounty cacher bundle Dan ada item-item lainnya guys Dan termasuk karakter krono serta bundlenya krono ini guys, dapetnya kayak apa Nah jadi disini kita bakal ngebahas satu persatu Jadi buat kalian yang penasaran, nonton terus videonya sampai habis dan jangan di skip-skip Karena nanti infonya kalian bakal gak dapet cuy ya Nanti kalian bakal bingung cuy, kalau misalkan kalian skip-skip cuy ya Oke guys, gak usah banyak pas-pasih, langsung aja kita masuk ke penjelasannya cuy, let's go Nah jadi kalau kalian buka di pesan ini guys ya Dan gak cuma di info dari sini guys, gue juga punya info lainnya Untuk lebih jelasnya guys ya Infonya gak, pokoknya kayak gitu lah ya Jadi disini ada turnamen FFC Yang dimana ini turnamen resmi dari Garena Dan ada 2 fase ya, 2 format guys Ada yang open for all, yang untuk semua player free fire dan ada untuk creator match Jadi untuk creator match itu nanti bakal di live streaming di youtube mereka masing-masing cuy Jadi kalian bisa lihat disini ya Nah ini ada gue nih Jadi ada yang cewek siap udah, saya gak tau gak sih ya Ada ledda, ada gak tau cuy ini ada randy ranger Ada dilanpros dan ada kingtae chen Jadi ini ada gue ya Terus, dimana lagi nih ada gue nih Oke disini juga ada ya Cari tau meta creator untuk FF chronomax Disini ada randy ranger dan ada yang cewek ini Dan gue gak tau namanya siapa Dan ini ada gue cuy ya, ringtae channel, mantap Oke guys, dan ini dia infonya guys ya Dan untuk seputar apa namanya ya Kayak syarat-syaratnya atau juga peraturan Nanti gue bakal jelasin juga cuy ya Jadi kita bakal bacain dulu Lalu disini ada open for all Dapat kamu ikuti FFC mode dalam game Yang dimulai pada tanggal 11 Desember jam 9 WIB Hingga 13 Desember Open for all juga punya 3 fase Dimana ada matchday, semifinal, dan final Nah pastikan kamu ikutan dan raih kesempatan Untuk dapat hadiah Bundle cyber bounty hunter Itu yang bandel cewek tadi yang gue liatkan Ada jersey chrono top scorer Jersey ini kayak gimana guys Ini masih belum diperlihatkan Dan karakter chrono Serta ada glue wall chrono cuy Wah glue wall chrono tuh kayak apa lagi Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton youtuber favorit kalian Pada tanggal 17 Desember guys ya Jadi disitu ada dilanpros, frontal gaming, let the hyper, randy ranger, wawon mks Dan masih banyak lagi cuy Nah jadi langsung aja ya Kita ke peraturan turnamennya Atau pertandingannya tuh kayak apa aja Serta ada sanksinya dan ada Pokoknya ada segala macam lengkap guys Gue bakal bahas guys ya Oke guys Langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya cuy Let's go Nah jadi ini dia guys untuk format turnamen chrono max nya Yang dimana dari awal pertandingan itu ada FFC mode dan diambil top 36 untuk masuk ke masing-masing group ya Jadi ada 3 group ya itu ada group A, group B, dan group C cuy Nah dari group A, group B, dan group C itu masing-masing ada 12 slot Dan dari masing-masing group itu ada top 4 nya guys ya Jadi tiap group itu diambil top 4 untuk masuk ke grand final Jadi ada 12 tim lagi yang bakal masuk ke final dan grand finalnya itu nanti Base nya itu ada 6 pemenang cuy 6 tim oke guys Dan ini dia untuk registrasinya itu ada di tanggal 11 sampai tanggal 13 ya Jadi kalian masih punya waktu banyak untuk daftar nanti Dan untuk hari match day nya itu adalah tanggal 13 Desember jam 4 WIB cuy Wow Dan untuk influencer match itu adalah untuk youtuber dan live streamer itu tanggal 17 cuy Jadi kalau kalian mau nonton bisa aja langsung cuy Dan ada lagi untuk grand finalnya itu 20 Desember guys ya Jadi match day nya itu bakal lanjut terus dari tanggal 13 sampai finalnya itu sampai tanggal 20 cuy Dan langsung aja kita bahas ke peraturan umum Yang dimana merupakan turnamen online ya Jadi hanya pemain terdaftar yang bisa mengikuti pertandingan Jadi kalau kalian gak daftar kalian gak bisa cuy Semua pemain dan tim harus menjunjung nilai sportivitas dan fair play Oke ya jangan nge-cheat guys ya Seluruh match berlangsung di bawah pengawasan Garena Jadi hati-hati guys kalau kalian nge-cheat-nge-cheat cuy Dan penggunaan program ilegal dalam bentuk apapun akan dikenakan hukuman ban Di ban cuy akun kalian bahaya ya Device nya juga bisa di ban cuy Jadi bukan cuma sekedar akun tapi device kalian gak bisa dipakai buat main Free Fire lagi cuy Discord official export ataupun Whatsapp group yang disediakan oleh tim Free Fire Akan menjadi media utama untuk komunikasi ya Jadi kalau kalian bingung nanti kalian bisa langsung aja Whatsapp groupnya Atau Discordnya Free Fire of Esports guys Dan Facebook, Instagram, dan Youtube Free Fire merupakan sosial media utama untuk update seputar turnamen Jadi buat kalian yang bingung liat aja nanti di update-update-update-update ya Semua peserta harus membaca dan siap mengikuti peraturan Oke turnamennya hanya untuk WNI warga negara Indonesia ya Gak bisa untuk orang lain cuy Oke Terus disini ada peraturan pendaftaran untuk penentuan tim ya Tidak ada batasan slot pendaftar jadi mau sampai ratusan ribuan yang ikut silahkan ya Terus minimal level 30 pada saat pendaftar Jadi buat kalian yang di bawah gak bisa cuy Minimal rank pendaftar termasuk seluruh anggota adalah Platinum 1 guys ya Jadi pastinya karena ini belum reset rank jadi udah pada naik ya Poinnya minimal 2038 guys ya Platinum 1 itu Anggota dan ketua tim dapat mendaftar kembali dengan tim yang sama maupun berbeda peserta Harus menggunakan akun pribadi wow Satu tim terdiri 5 anggota 4 utama dan 1 cadangan ya Seperti biasa lah itu ya Terus ada lagi Tim yang tidak memiliki full squad saat ingin bertanding Maka tim tersebut tidak dapat memasuki pertandingan guys ya Jadi harus full tim per 4 Tidak ada batasan jumlah pendaftar ya Sudah pendaftaran dapat dilakukan melalui icon FFC mode yang terdapat pada lobby in game Pada saat waktu pendaftaran telah dibuka aja nanti tanggal 11 guys ya Dan peserta eh tanggal 13 salah guys Eh tanggal 11 sampai 13 guys sorry 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 ya Peserta yang berhasil mendaftar akan bertanding sesuai jadwal yang sudah ditentukan Keputusan pemilihan 36 tim masing-masing dari tahap kualifikasi akan langsung masuk ke semifinal guys ya Ada 36 tim cuy Dan karena ini udah banyak dijelaskan gue langsung aja Nah disini ada peraturan guys ya Disini peraturannya itu adalah Fitur gun property bersifat non-aktif selama pertandingan berlangsung Yang artinya status gun senjata tidak akan berfungsi guys ya Jadi semua skinnya itu tetap ada Cuma statistik yang misalkan rate of fire nambah Dua apa itu segala macam dinonaktifkan cuy Dilarang menggunakan emulator Bluestack, Nox, Memo dan lain-lain ya Maupun LD Player dan lain-lainnya Pokoknya gak boleh pakai emulator ya Harus pakai Android Dilarang menggunakan program ilegal dalam bentuk apapun ya Auto Headshot, Auto Teleport ya Apapun itu gak boleh Dilarang menggunakan perangkat tambahan atau pendukung seperti gamepad atau tombol tambahan Nah ini gak apa-apa sih Karena gak ketahuan juga cuy Perilaku flaming curang, toxic tidak dapat ditoleransi Peringatan akan disampaikan oleh Panetia Jika hal tersebut diulang maka akan didiskualifikasi Dilarang menggunakan aliansi naga guys Yang aliansi ya Kaitan Thailand ya Panetia berhak memutuskan tim tersebut didiskualifikasi atau tidak Jadi hati-hati guys Apabila ada peserta yang mengalami kendala koneksi Maka pertandingan akan tetap kelanjutan Jadi buat kalian yang terdeksi apa itu bukan urusan garena cuy Itu urusan kalian ya Nah setelah pertandingan 36 tim Ya ini misalkan pas udah pertandingan ya Udah tahap kualifikasi Jadi itu mirip kayak turnamen online sebelumnya Yang apa ya FFCS atau apa gitu Gue lupa Yang kita tuh setiap tim diberikan 8 tiket Jadi kita punya 8 kesempatan untuk mengumpulkan poin Dan nanti dari poin-poin tersebut Kita bisa lolos ke tahap berikutnya cuy Dan ini dia Peserta dapat melihat jadwal tahap kualifikasi di lobby FFCS Eh salah kan lobby FFC mode guys ya Peserta harus standby sebelum pertandingan dimulai Sesuai dengan rentang waktu dari jam 4 sampai jam 21 Eh dari jam 16.00 sampai 21.00 WIB Jadi dari 8 tiket itu kalian harus manfaatkan waktu dengan baik Dan mengumpulkan poin dari 8 tiket itu guys Ingat jangan sampai tusun kumpul ikil Kalau bisa buyah terus ya Oke terus disini langsung aja guys ya Fase semifinal udah gue jelasin Fase grand final Dan ini dia ya Saat kalian udah daftar Kalian gak boleh nickname-nya kalian change ya Kalian gak boleh ganti nickname Kalau udah terdaftar Dan disini nickname tidak boleh menyertakan nama sponsor guys ya Misalkan ya teh botol sosro Atau lain-lainnya Nickname tidak boleh mendeskripsikan nama atau produk apapun ya Sama kayak di atas ya Dan nickname tidak boleh mengandung kata-kata yang kasar ya Misalkan ya banyak banget ya Boca-boca tuh yang pakai kata-kata kasar cuy Dan nickname harus memenuhi kode ekstrik ya Pokoknya normal-normal aja nickname kalian tuh ya Setelah melakukan pendaftaran berhasil Pemain tidak dapat mengubah nama akunnya ya Udah gue jelasin tadi Dan kalian pokoknya harus sportifitas guys ya Dan ini dia untuk hadiah season fase kualifikasi Jadi jika kalian udah Apa namanya ya Tiketnya udah kalian pake Udah halapan pertandingan kalian mainkan Itu kalian bisa dapetin 500 in-game gold Mau yang lolos maupun yang enggak cuy ya Lumayan ya Dapat 500 gold Dan ini untuk hadiah yang final ya Hadiah grand final itu adalah Kalian bisa Untuk championnya Untuk sang juaranya Kalian bisa mendapatkan Bundle cyber bounty hunter Ini untuk 6 tim yang menang guys ya Dan untuk runner up pertama Untuk juara pertama Itu bisa mendapatkan jersey Chrono top scorer Yang pastinya udah dapet Chrono Chrono karakternya Dan glow wallnya juga cuy Dan untuk yang Apa sih namanya Ini yang juara 2 ini Cuma dapet karakternya doang Dan untuk juara 4 Sampai juara 12 Itu mendapatkan glow wall chrono Dan ada juga Untuk champion Juara 1 Juara 2 Itu mendapatkan diamond Wow mantap guys ya Oke jadi itu dia Infonya dari gue Buat kalian yang bingung Masih kalian bisa langsung Kalo komen di bawah nanti mungkin gue bisa jawabin lagi Dan buat kalian yang belum share Kalian share ke temen kalian Karena pastinya temen kalian tuh bakal bingung ya Kalo gak nonton video ini Pasti bakal langsung ngerti Mantap loh pokoknya guys ya Jangan lupa untuk kalian klik subscribe Karena subscribe gratis boss ya Oke guys Sampai jumpa lagi di video Berikutnya Mantap boss